budaya suatu bangsa itu bisa dilihat dari makanannya nah yang kayak gini ini gak mungkin ditulis di buku resep atau tidak ditulis di buku resep ada rekomendasi gak buku resep yang works gitu kalau ada satu buku yang lo perlu ya itu that's it lo baru saja memberikan ide kepada Stephen untuk mas kawinnya lo punya buku resep berapa sih Win? about 400 or more itu kalau ditotap-totap berapa resep itu di dalam Win? hey kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku sebuah podcast dimana tiga orang temen di tiga negara yang berbeda ada gue di Bangkok Rane kemudian ada Toto di Singapura ada Stephen di Ambon ngobrolin soal buku buku apapun kita obrolin dan pernah ada satu masa ketika kita lagi mikir buku apa ya yang belum pernah atau belum banyak di review di acara-acara review buku lainnya gitu terus tiba-tiba kesebutlah buku resep siapa coba yang bisa bahas buku resep sampai gue kemudian ketemu dengan seseorang yang bahkan punya koleksi buku resep nanti kita kenalin tapi kita sapa dulu para khus yang ganteng-ganteng di Ambon Stephen apa kabar? iya sehat meski agak radang penggerokan nih nah sehat gitu tapi aman kan aman kan Ambon kan iya aman sejauh ini ya oke terus ada Toto Toto lu dulu kenapa sih dipanggil chef dulu gue dipanggil chef kenapa ya padahal gue tuh bukan chef cuman dulu kan gue suka masak pas awal-awal di Singapura dulu gitu kan terus suka gue share nah jaman-jaman kita masih suka siaran di apa tuh RKTI ya RKTI nah gitu ada salah satu temen kita bilang Toto lu chef bukan gue bukan chef ah bohong lah kok bohong tapi ya karena Toto suka kuliner bakal cocok dengan tamu kita kali ini karena tamu kita kali ini adalah orang yang kalau ngomongin kuliner 4 jam bisa gak kelar sambil makan dan cocok cocok sama gue karena dia jago masak dan gue jago makan gitu loh dan satu hal lagi men kalau ketemu Winnie lu harus nyobain balado jengkolnya men boleh tuh boleh Winnie apa kabar Winnie baik why do they call you chef ya kenapa lu dipanggil chef I have no idea sama sama Toto mungkin karena mungkin nasibnya sama dengan Toto yaitu kalau di Indonesia antara tukang koki sama chef itu sama aja gitu loh dan ketika di antara kelompok temen kita kita yang dinobatkan sebagai si tukang masak yaudah kelar gitu aja sih tapi yang membedakan yang membedakan lu dengan Toto adalah karena lu sempat berkiprah di dunia kuliner kan lu punya bisnis catering lu sempat gue kayaknya pernah ngeliat lu di iklan deh Win iklan kecap apa Win iya iklan ini gula merah cair gula merah cair jadi dulu ABC sempat apa memproduksi gula merah cair kemudian ditarik dari pasar karena ternyata mereka belum menemukan cara untuk stabilis proses fermentasinya jadi ternyata gula merah itu kalau udah lu cairin itu dia terus ada kayak fermentationnya gitu sehingga kan kalau botolnya bukan botol gelas dan ditutup rapat dia meledak jadi terjadilah kehebohan iya itu for real itu real jadi gue tuh ketawa ngakar itu for real jadi mereka udah itu menjelang itu mereka launch di saat bulan kuasa taruh kan di stok karena memang demandnya sebenarnya banyak kan kalau lagi bulan kuasa itu apa sih yang gak pake enggak gini lebih basic lagi jajanan pasar Indonesia itu trinity-nya adalah kelapa beras mau itu tepung gula gula merah gitu jadi itu dimasukin langsung ke Indomark ke Alphamidi apa segala macem dan besok paginya setiap pagi karyawan masuk itu mereka spend ada setengah jam sampai sejam membereskan air-air yang jadinya belepotan gak taruh-taruhan karena meledak asli meledak gitu so I don't know why dan lu brand ambasadernya gitu yoi gitu dan gue gak tau kenapa mereka tidak memikirkan ya mungkin dari sisi kos untuk ke gelas ke botol gelas susah gitu ya terus di other thing adalah kenapa gak ditaruh di kulkas aja gak ngerti juga gitu ya tapi mungkin itu kan juga ada biayanya ya kalau dia masukin ke kulkas jadi yaudah ditarik dari pasar terus gue sempat kepikiran gue aja kali ya yang jualan gitu terus sempat kepikiran mau jualan keluar gitu-gitu tapi itu ribet ribet ya tapi lu masih berkiprah di dunia kuliner sampai sekarang minimal masih masih dong cateringnya mau dibilang iya malu karena sekarang milih-milih gitu kalau lagi mood weekend ada yang win gitu oke fine lagu sekarang karena balik lagi lebih ke nulis dan sebagainya dan jalanin culinary tour jadi kemarin-kemarin sebelum covid-19 ini aku jadi tour guide khusus makanan indonesia jadi aku misiku adalah untuk memperkenalkan makanan indonesia gitu dan kemarin sih sampai dengan bulan januari laris manis gitu kayaknya tapi sekarang lagi 14 gak mungkin oke so kita bakal ngobrolin buku resep dan gue inget banget terakhir lu nongol di podcast suarane dulu oh iya win ini sempet ngobrol sama kita soal jengkol dan indomie lo bayangin jadi lo lo emang ahli jengkol ya win enggak gini saya itu orang yang selalu gak bisa ditantangin gitu ya jadi suatu hari kita misinya waktu itu tuh agendanya adalah yuk kita ngumpul akatan akatan kita lah Rane aku teman-teman dalam pembicaraan itu of course jadinya eh siapa yang bawa apa nih gitu kan entah gimana gue rasa waktu itu kira-kira Rane juga lah Rane gue yang minta jengkol iya dia yang nongol ini foto gue kangen ini gitu oke gue bikinin gitu kan terus keluarlah beberapa kok belum pernah tuh makan jengkol gitu kan jadilah pokoknya ya pendek cerita itu bukan cuman belado jengkol jadinya yang nongol jengkol cabai hijau jengkol bumbu rendang semur jengkol sama gulai jengkol lima-limanya tampil hari itu dan gue bawa pulang stok buat sebulan kita hari itu merawanin tiga orang ya Rane yang belum pernah sama sekali makan jengkol akhirnya makan jengkol gue mau penasaran orang di Ambon yang di Ambon pernah makan jengkol gak enggak enggak juga belum pernah perlu kita perawanin berarti kasih kayaknya sih anyway triwini punya banyak buku-buku resep tapi sebelum kita ngobrak-ngabrik koleksinya winnie gue mau nanya Steven dulu Fen lu pernah enggak mempraktekan masak dari buku resep atau dari resep lah entah di majalah atau dimana udah pasti pernah berhasil gak ya lumayan kayaknya kayak nasi goreng gitu pancake oke kalau lu tuh pernah sering berhasil gak berhasil alasan kenapa gue nanya adalah karena gue tuh gak pernah berhasil gue gak pernah berhasil kayaknya gue tau jawabannya tapi nanti mungkin gue share nanti mungkin winnie cerita dulu kenapa mungkin perannya berhasil mungkin lu juga ada yang berhasil cuman lu gak sadar aja cuman ada yang gak karena masalahnya gini gue tuh paling gak ngerti yang namanya takeran gimana gak ngerti gak ada yang takeran gue tuh orangnya logis jadi begitu dibilang satu sendok makan gue langsung mikir ini sendok makan yang mana sendok makan di rumah gue gede-gede nih satu sendok teh gue kalau ngaduk teh gue pakai sendok makan cuy sebenarnya ini mungkin bisa ngasih tau ya secara precise tapi kalau sebenarnya kalau takeran yang kayak gitu-gitu itu ada sebenarnya satu sendok terus ada takeran yang di lu kalau jalan-jalan ke supermarket atau kemana tuh ada proper takeran gitu ada terutama kalau takeran itu bener-bener yang harus precise itu kalau lu bikin kue bikin cake bikin apa yang kadang-kadang harus precise kalau makanan mungkin lu bisa agak agak gimana ya lu masih masih boleh berani mati berani mati gitu dan dan masih bisa di tweak gitu masih bisa di tweak ketika masakan itu masih ini kalau cake udah gak bisa gitu dulu nyokap gue pernah bilang toh masakan itu tanganan kalau orang Jawa bilang tanganan tapi gue gak bisa lu gak bisa cuman buku resep doang lu bisa berhasil tapi kayaknya gue punya jawabannya sekarang tapi gak tau ini cerita dulu mungkin oke win kenapa ada yang berhasil ada yang gak berhasil ketika mempraktekkan dari resep apa yang salah oke gini aku punya teori dan itu berdasarkan buku-buku koleksiku sampai dengan tahun 1975 menurut aku buku resep yang diterbitkan dimanapun aku soalnya punya punya buku-buku itu yang bahasa Belanda dari Belanda dari Jerman Indonesia dan sebagainya sampai dengan 1975 paling gak ya ada dua nih buku terbitan Indonesia maupun buku terbitan luar kalau buku terbitan luar apalagi kalau dia buku resep terbitan Australia dan UK dimana di dalam buku itu kalau kita buka covernya sebelah kiri itu ada kayak stamp gitu ya apa sih stamp kayak stampel gitu kayak cap dimana dia tulis cook's guarantee itu berarti dia takeran dan resep itu dia jamin telah dipraktekan di dapurnya sehingga kalori harga maupun takeran itu terjamin kalau kita mengikuti maka akan hasilnya sama itu kalau buku-buku yang dari Inggris sama Australia kalau buku-buku lainnya kurang lebih sama kecuali buku-buku terbitan Taiwan China sama Indonesia kalau China sama Taiwan aku cuman ada beberapa buku dan itu modern dan aku perhatiin yang sejak pokoknya kalau udah 1980-an kesini kalau mau beli buku buku masak itu jangan yang buku untuk bakery yang harus precise hanya buku makan karena itu gak mainikan semuanya gak semua resep kecilnya tata caranya apanya itu tidak secara detail dimasukkan lagi beda dengan buku-buku Indonesia yang even up to 1972 itu masih persis banget itu teori satu teori dua adalah at the end of the day kalau kita mengarah kepada tanganan ini masak itu adalah koordinasi semua indera jadi yang paling utama menurut aku cuman timing lu kasih dua ibu-ibu bahan yang sama untuk bubur ayam yang tinggal masukin semua tapi yang satu akan keluar jauh lebih enak daripada yang satunya lagi kenapa karena timing yang satu bisa melihat bisa mencium bisa oke now ini gue masukin ini now ini masukin ini yang satunya cemplung aja semua sehingga hasilnya akan beda kalau menurut aku itu dua salah satu hal yang paling gue benci ketika gue coba praktekkan adalah ketika ada dibilang selain sendok teh sendok makan tadi ketika dibilang secukupnya itu gue benci banget beneran lu enak ngomong secukupnya ini secukupnya gimana mungkin itu ide tanganannya disitu kalau gue setuju sama Winnie tapi ternyata kalau gue punya teori tanganan itu ternyata gini karena kalau menurut gue kalau gue lihat buku-buku resep gitu ya mungkin gue gak sebanyak koleksi Winnie gitu buku satu dulu nyokap gue suka ngumpulin buku resep gitu kan ya buku resep tapi bahasa Indonesia doang kebetulan ketika gue pindah ke Singapura akhirnya gue juga lihat buku-buku masakan yang ini terbitan US terbitan luar itu tebel-tebel detail gitu nah kebetulan akhirnya gue tertarik masak nih Winnie terus gue ikut tuh kayak bisa ada online course gitu namanya Roxby gimana yang bacanya ya nah konsep tanganan itu kalau menurut gue terjemahnya gini Winnie bener kalau ada dua orang yang yang dikasih bahan yang sama cara yang sama bisa dua hal yang berbeda karena tanganan gitu kita itu tidak dilatih kalau kecuali lu chef ya gitu ya kecuali lu memang akhirnya kuliah kuliner gitu ya lu gimana cara dicing lu gak tahu gimana cara pegang pisau lu gak standar gimana cara gitu kan kenapa ada bahan-bahan yang lu harus masukin dulu even segampang masak shop gitu ya nah itu tapi kalau menurut gue kalau chef dikasih resep yang sama karena dia udah tahu cara motongnya begini cara cara dicing begini cara cara ngulitin ayam begini lu kasih resep gak usah detail ya lu bisa sementara orang-orang awam dikasih buku resep dia nyampur-nyampur kok rasanya jadi diadek gitu gitu ya maksudnya lu bisa pelajari dengan buku-buku resep gue gak tahu kalau di Indonesia apakah buku resep sepanjang yang gue tahu kebanyakan bukunya tipis-tipis bukan buku masak ya itu dia yang aku bilang sampai tahun 72 itu buku-buku kita itu dulu buku paling tua aku itu tahun 1927 dan itu itu adalah masakan padang serius terus di dalam kurung sempur ya sempur gue tanya dulu win lu punya buku buku cetakan pertamanya Julia Child gak? jangan lupa ada deh gue tuh soalnya soalnya buku paling tua aku itu yang bahasa inggris ya itu Mrs. Beaton's Book of Household Management itu 1923 gak win-win lo tajarannya itu tadi yang business child dia tahu gak? ya gak tahu lah lu nanya sama gue gue taunya makan doang ini ya aku megang koleksi terbaru aku ada dua dan amazingly aku dapat di internet yang satu adalah cetakan badan penerbit kolf dan Surabaya tapi masih ejaan lama bukunya masih tulisan BUE KUE ini sampai diselotep-selotep saking lamanya ya ini 1949 kalau buku ini buat ejaan lama ya buat masakan Indonesia Belanda Tionghoa dan lain-lain ini satu terus yang satu lagi ini gue cinta banget dengan buku ini Nasi dan Sambal-sambalan ini nah ini dulu pengarang ini kalau kita bisa nemu dia pengarang Siti Nur Zainuddin Moro bekas pengajar sekolah guru wanita buku-buku yang dikaryakan dia itu tebal-tebal tebal-tebal detail detail oke ntar dulu detail itu maksudnya gimana karena penafsiran gue tentang buku masak itu adalah cara masak bumbu persiapan dan cara masak satu halaman kelar ini ya ini si buku Nasi dan Sambalan-sambalan aja ya dia kasih satu contoh bagaimana memadukan makanan ya kemudian dia kasih contoh sajian jadi kalau lo bikin lo memasak nasi putih dengan dendeng basah maka paduan berikutnya yang pantas adalah gulai telur lodeh sambal terasi lalap ketimun buah-buahan sampai begitu tuh sampai sedetail itu ya iya sampai sedetail itu nah itu tidak ada lagi di buku-buku yang maksudnya aku kelihat gitu ya even buku-buku apa sih dapur pintar et cetera itu yang udah tahun tahun 19 8 udah gak ada gitu loh dia sampai bisa bilang gitu bahwa satu liter belas plus setengah liter ketan satu setengah kelapa dibuat santan mana ada di buku kita sekarang kayak gitu mana ada loh itu sampai ditulis 4 kilo beras sama dengan satu periuk gitu satu ayam plus tulang plus tulang ekstra tapi ekstra itu sebenarnya yang membuat apa ya itu yang membuat oh yang ini nendang ini enggak gitu kan itu yang yang sekarang itu somehow i don't know gitu karena waktu aku memulai this was in tahun 2003 mulai coba-coba jualan risoles lah apa gitu aku sempat itu jualan risoles kalau sekarang kan yang lagi ngetrend risoles mayonnaise ya udah gak ngetrend lagi sih tapi yang modern version dari risoles itu kan si risoles mayonnaise itu ya dulu aku sempat jualan bukan risoles mayonnaise tapi aku isi dengan bechamel dikasih keju sedar old sedar dikasih mushroom lu tuh ngomong segala macam jenisnya itu gue kagak tau tapi tetep aja gue laper lu dengernya jadi jadi intinya adalah bikin risoles dimana isinya itu dominan keju gue kasih jamur dan gue kasih apa daging-daging asap kadang-kadang asap ayam daging asap besar tapi dan itu aku banget gitu dan satu hal yang menurut aku mungkin ini penyebab kenapa buku-buku resep di Indonesia atau Asia itu cenderung tidak detail lagi karena berkali-kali aku tuh dikasih tau orang kamu resep jangan kasih tau orang ya itu rahasia keberhasilan kamu nanti gitu jangan sampai jadi ada mentality ada mentality bahwa dengan lo kasih tau resep yang benar rahasia lo akan terbongkar dan dengan rahasia itu ketauan lo gak akan laku lagi gitu loh dan akibatnya mungkin orang bikin buku resep itu sekedarnya aja iya karena itu yang oh mungkin orang ketakutan kali ya yang gak make sense sih buat aku aku sering dulu tuh sering aku jawab nenekku aku bilang sama nenekku nenekku loh katanya suruh percaya agama tuh yang sebelah-sebelahan jualan sate kayaknya nyantai deh gitu loh maksudnya rejeki is your rejeki gitu loh yang jualan bakso sebelah-sebelahan juga nyantai gitu tapi win kalau rani gak percaya Tuhan dia kalau mau jualan dia dia percaya pesugihan katanya siaran tapi win lu kan sekarang udah advance udah advance masak gitu ya ibaratnya lu sekarang masih beli buku masak masih dan buku masak apa dong seorang yang saya advance lu gitu ya lu sekarang punya kekecewaan terhadap buku-buku masak dalam tanda kutip Asia atau Indonesia gitu ya nah sekarang lu mau nyari buku masak yang kayak apa aku nyari buku masaknya yang very focus jadinya kayak kemarin itu satu beli buku tentang kambing cetakan luar gue sengaja beli itu karena gue interes ke ini ya dia bener-bener dari it's not sekedar sop kaki kambing masak sop kaki kambing tapi bagaimana ngegrill bagaimana nge-sting jadi lebih detail gitu sih gitu bahkan ada buku-buku yang kayak apa ya yang non halal bukan karena gue masak tapi gue penasaran apa sih yang membuat ini apa sih gitu yang ya itu lebih ke curiosity itu sih oke nanti kita akan minta beberapa referensi buku-buku Winnie yang lain tentu saja yang dari tahun 1920-an susah dicaring itu anyway tapi gue mau offer ke Stephen dulu nih yang yang dari tadi diem jadi Win Stephen ini segala macam buku dibaca nah itu kita tantang dan dia juga bisnis buku jadi kita mau nantang dia tahu apa soal buku resep buku resep memang kan lagi ini yang kayak home cooking Sanders kitchen kalau mungkin Bang Rane pernah denger itu kan yang lagi lagi naik down tapi ketika kita mau bicara buku resep buku makanan itu aku punya satu buku yang judulnya yang aku baca dari awal tahun namanya Jejak Rasa Nusantara Sejarah Mas Kanan Indonesia ditulis oleh Fadli Rahman dan aku baru-baru baca setengah tapi benar-benar kayak oh my god makanan itu benar-benar budaya gitu ya makanan itu bukan hanya sekedar kita memuaskan urusan mulut dan perut tapi apa sih yang membuat kebudayaan itu bisa merasuk ke dalam tatanan dapur seseorang gitu keluarga gue kira lu baca bukunya Siska Switomo she's a legend she's a legend aku aku percaya banget tapi Steven bilang itu makanya si Lahab Tur ini by the way nama-nama tur aku tuh namanya Lahab Tur itu tagline-nya adalah telling Indonesia story through its food gitu karena aku sangat ya dengan apa yang aku baca emang percaya bahwa budaya suatu bangsa itu bisa dilihat dari bisa dimengerti dari makanannya penyajian makanannya aku benar-benar percaya itu sih oke itu kenapa gue gak mengerti orang Indonesia Win kalau makanannya banyak gitu ya kalau makanannya banyak dari sambal sampai roket ampun banyak banget gitu gue gimana menerjemahkan orang Indonesia coba nah nah itu apa ini asli baru pembicaraan aku beberapa hari dengan beberapa GM hotel di Indonesia di Jakarta kita mereka kan majore jadi gini sebelum covid-19 ini ada satu hari dimana aku kumpulin mereka it's about three people dan aku bawa mereka ke keliling memperkenalkan mereka yang menurut aku benar-benar makanan Indonesia dan 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 tantangan dari menjalankan lahap tour ini ternyata adalah ketika aku cuman punya tiga empat jam itu sangat sulit untuk menyajikan makanan dia bilang ini loh makanan Indonesia mission impossible gitu karena aku sampai harus bilang saya perlu lima jam saya perlu lima jam dan itu pun dan itu pun tidak bisa menggambarkan keseluruhan apa yang dibilang makanan Indonesia sementara kalau di luar negeri orang begitu disebut makanan Indonesia rendang nasi goreng ya dan kita perlu berterima kasih ke the late Anthony Bourdain untuk untuk itu kalau enggak masih orang masih gak ngenal makanan kita itu kan karena dia kemudian masuk ke CNN dimana mereka menyatakan bahwa yang namanya rendang dan nasi goreng itu termasuk makanan paling endak di dunia itu menjadikan topiknya kedua makanan itu tapi ya ini kayak kemarin dengan namanya Paulo Randoni dia GM dari Windham Hotel kita dia istrinya orang Surabaya dan dia sangat-sangat mencintai Indonesia dan dia bilang ketika dan dia lama tinggal di Thailand dia bilang ketika aku mau mengadakan festival makanan Thailand itu sangat mudah masukin tom yanggung masukin patai sebagai sebagainya dan gitu dia bilang di Indonesia aku mau milih sup aja di bank aku udah mau gila dia bilang soto aja aku mau milih soto yang mana ini bubur banyak iya dia bilang yang mana dia bilang dia tuh sampai yang ini ya berdebat sama aku karena dia bilang oke ketika lu bilang sama orang I will give you a tour dan at the end of di akhir dari 5 jam ini lu akan mengerti makanan Indonesia lalu apa yang kamu pilih jadi aku kasih dia tuh rundown aku gitu kan nah disitulah mulai terjadi perdebatan perdebatan karena dia bilang lu harusnya masukin rawon dia bilang rawon gak ada lagi di dunia lain lu harus masukin si baso karena di di lain adanya fishball dia bilang baso tuh Indonesia dia bilang gitu jadi kita tuh berdua akhirnya terus gimana caranya orang muat makanan sebanyak begini dalam 5 jam karena part of part of the tour itu kan lu harus bisa menikmati selama 5 jam itu apa yang lu konsumsi gitu kan ya gitu deh terus yang itu dia yang kacauin orang kalau di Rani mungkin setuju apa enggak tapi di Singapura atau di Malaysia ada summary-nya tuh makanan Indonesia apa dan itu bukan rendang ayam penyet oh iya gue bingung orang di Singapura tuh ngenal makanan Indonesia itu ayam penyet gue juga bingung kenapa jadi ayam penyet ya karena imigran kita yang kesana banyak menyajikan makanannya itu mungkin ya wanita setuju rendang 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 aja aku pernah bereksperimen masak rendang di kompor masak rendang dengan areng masak rendang dengan kayu masak rendang dengan kompor itu dalam hampir 4 jam jadi benar-benar api kecil hampir 4 jam itu jadi kalau rendang areng itu hampir 10 jam terus yang kayu itu aku tuh mulai masak jam 4 sore yang rendang kayu itu besoknya jam 8 baru jadi dan itu dan pengertian jadi adalah si bumbunya itu sudah mulai mengering asap tidak lagi ada kuah kalaupun ada itu berbentuk minyak gitu ya untuk mendandakan bahwa itu adalah masak satu warnanya beda banget yang kompor masih ada merah-merahnya coklat yang kayu itu hampir hitam gitu ya tapi kalau lo tanya rasanya kalau bisa gue tiap hari masak rendang pakai kayu gila lo nyari kayu dari mana bangunan sebelah gue gue tuh sampai minta tolong temen gue di Malang kirimin kayu aku karena kayu itu kan konsep teori asepin makanan ya kayu itu menentukan flavor dan bau dari apa yang lo asepin gitu kan jadi kalau lo gak bisa sembarang kayu nanti bisa hasil bahannya akan apa namanya pahit gitu loh bisa pahit dan rusak rasanya tapi untuk di Indonesia so far dari eksperimen-eksperimen gue itu ya si kayu apel itu yang paling genah keluar keluar ini nah nah ya kayak gini ini nih yang diceritain di Winnie ini gak mungkin gak mungkin ditulis di buku resep atau tidak ditulis di buku resep prinsip slow cooking kayak gitu-gitu kan ya Winnie lo jangan-jangan juga eksperimen dengan berbagai macam jenis panci bisa jadi kan ya kan lo pake panci biasa panci bima sama panci apa Win yang merek apa Prancis yang lecrucette itu yang mahal lecrucette itu mungkin juga beda buat masak rendah wow dan buku resep yang modern kalau buku resep yang sebelum maksudnya tahun aku lihat di tahun 30-an sampai tahun 40-an itu masih dibilang ada dia bilang pake panci pake wadah lihat pake panci bawah tebal itu tuh disebut gitu loh sehingga apa ya itu yang missing sekarang menurut aku dimana kalau di buku buku terbitan luar itu masih dijelaskan aku boleh nanya ya ke mbak Win nih ya kalau misalnya kita sebagai seorang pemula dalam artian pengen coba resep ini resep itu ataupun memulai keluarga gitu ya ada rekomendasi enggak buku resep yang worth gitu yang bisa udah direfikasi ataupun meskipun bukunya bukan buku yang umum tapi tuh buku ini tuh pasti jadi gitu dalam tanda kutip gimana mbak ini asumsinya dia masih proses belajar ya gitu ya kalau proses belajar kalau itu masakan yang bukan masakan kue atau roti atau dessert ya buku masakan apapun mau Indonesia mau luar sok bisa aja gitu apalagi kalau itu masakan hidangan lauk pauk utama maka seasoning tuh apa ya bahasa Indonesia kayak garam merica gitu ya bumbu itu bumbu basah lebihin sekitar 10% gitu kalau bumbu kering itu harus kasat mata atau yang kayak Rane bilang disebelin ya secukupnya gitu ya itu mau gak mau emang harus dirasain tapi ketika yang mau dimengerti atau dipelajari itu adalah kue roti dessert satu lebih baik invest untuk les ikut les-lesan yang apa di bakery baru beli buku tapi pertanyaannya sekarang gini Win karena lo bilang tadi secara umum ya bisa aja gitu ya walaupun dengan beberapa tips yang lo bilang tadi tapi lo bisa gak refer misalnya jenis buku atau malah lebih spesifik ke nama buku yang cocok lah buat beginner yang mau mencoba masak dengan belajar dari buku kalau pertanyaannya seperti itu maka gini ada alasan kenapa penerbit-penerbit itu membuat buku-buku itu tipis satu lebih murah untuk orang membelinya dua bisa dihitung kok orang Indonesia yang bisa appreciate sejarah bla 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 dari makanan itu yang sebenarnya dengan dia mengerti sejarah berbagai jenisnya dan sebagainya dia akan lebih mengerti bagaimana mengelolanya gitu loh asumsi aku kalau orang ini memang mau maka yang aku anjurkan for the life of me adalah buku yang namanya mustika rasa resep masakan Indonesia warisan Soekarno itu pengantarnya ini komunitas bambu ini sebenarnya buku yang dicetak tahun 67 tapi sekarang oleh komunitas bambu tahun 2016 dicetak lagi buku ini tidak murah karena buku ini ada 1206 halaman ya oke jadi walaupun ini terbitan baru dia masih ejaan lama tapi buku ini benar-benar menceritakan bagaimana makanan Indonesia dari kacang tanah sampai bagaimana melipat ketupat sampai coklat dan karena ini buku yang sebenarnya aslinya adalah tahun 67 resepnya benar gitu ya jadi dia mau apa namanya mau bikin garbuk khas madura sampai keripik singkong ada semua disini bahkan aku gak tau masih pada inget gak ada dulu kalau sekarang kan katanya rainbow cake gitu ya kalau dulu ada kue dui warna yang yang basically cuma putih hijau dan merah itu itu ada disini dan dia benar-benar memberi kejelasan tepung maizena ada santan kental santan cair ada garam setengah sendok teh itu ada semua jadi kalau ada satu buku yang lo perlu ya itu semua rahasia semua ada disitu ya semua ada disitu dari belado ikan sampai gulai rebung sampai apa ya dan dia pembagiannya gini pembagiannya makanan utama lauk paut basah lauk paut tidak berbuah lauk paut goreng lauk paut bakar sambal-sambalan jajan minuman itu itu tapi 1200 sekian halaman gitu kan jadi itu semua lo perlukan kalau kamu tanya buku apa itu Winnie Winnie lo baru saja memberikan ide kepada Stephen untuk mas kawinnya oh man anyway gue mau balikin lagi ke koleksi buku lo lo punya buku resep berapa sih Win about 400 or more itu kok berapa resep itu di dalam ribuan di rumahku cuma ada 3 lemari buku 3 lemari buku yang satu adalah sejarah hukum dan hubungan internasional itu urusan bapak gue tapi di dalam rak itu bagian gue adalah sejarah kemudian ada satu rak buku lagi yang isinya seni dan kartun oke ini satu minatnya Winnie lagi yang lain terus yang satu lagi adalah buku masak 400 buku masak lo punya kalau misalnya lo kan bilang tadi gue nyamber buku gue dulu ya di rak jadi gue asumsikan yang lo samber itu buku-buku favorit tadi lo udah sebut beberapa tapi kalau dari 400 100 buku itu lo harus milih yang benar-benar favorit lo atau mungkin sangat berpengaruh kepada seorang Winnie itu apa itu yang gue samber jadi buku jadi kalau lo bisa ngebayangin tuh rak buku masak aku itu ada 4 kotak melintang dan 7 kotak ke atas dan itu yang paling atas yang paling atas yang susah digapai buku-buku resep yang sampai 70-an itu yang langka yang langka yang lain-lainnya yang aku beli dan semakin ke bawah aku perhatiin makin spesifik jadi di sebelah kanan atas buku-buku yang tipis-tipis itu kalau buat aku cuma contekan kalau mau bikin ini udah gitu tutup juga udah ini tapi yang spesifik makin ke bawah makin spesifik yang cuma buku untuk salmon buku untuk kerang buku untuk udang buku untuk tambing buku untuk babi buku jadi yang spesifik itu makin ke bawah makin gitu jadi kalau to answer your question dua buku yang menjadi andalan aku si mustika rasa ini sama ya Mrs. Beaton's Book of Household Management tahun 1923 karena yang aku yang aku sangat cintai dari bukunya Mrs. Beaton ini dia menuliskan bahan-bahan yang kalau di luar itu in season jadi kalau Februari itu ikan yang lagi in season itu adalah carp kepiting mussels jadi I love that gitu bahwa sekarang itu kan susah untuk dapet informasi kayak gitu kecuali di luar ya aku gak tau aku sedih sebenarnya dulu tuh sempet kepikiran seharusnya ya majalah-majalah kayak femina gitu ya harusnya di depan tuh ditaruh tuh yang lagi in season nih apa atau yang akan datang deh si mangga lah rambutan jadi kita-kita tuh bisa yang maximize bahan produce itu gitu loh jadi ketika bilang in season itu bukan hanya soal cuaca tapi juga misalnya lagi musim durian nih lagi musim mangga jadi so far yang kalau kita ya gak tau ya mungkin aku ini ya orang kali udah asal ya kadang-kadang eh udah ini ya wah udah duku ya oh oke gitu loh dimana aku gak bisa merencanakan gitu loh mungkin kalau di Indonesia tuh karena orang jadi gak appreciate ya kayak misalnya sama aja kayak lu cuaca ya kalau di Eropa atau sana tuh kan lu ramalan cuaca bener-bener lu dengerin kan besok tuh hujan apa-apa karena gue gak keluar kalau di Indonesia kan enggak gitu dan mungkin itu juga yang terjadi season apa ya kalau gak ada duku besok juga ada rambutan ribet amat itu mungkin kalau yang gue liat gitu iya kata-kata itu ribet amat sih ribet amat sih orang gak ada duku ya rambutan tapi kan ya gitu kan tapi Win kalau ngomong-ngomong balik lagi ke buku ya itu dulu lu bisa kolesin 400 itu tuh awal-awalnya gimana background story is ayahku itu pensiunan kemenlu nah itu kan berarti tiap berapa tahun pindah rumah pindah rumah nah salah satu pindahan rumah itu ibuku membuang-buang hal-hal yang dia anggap tidak penting salah satu yang dia masukin ke hal-hal yang akan dibuang itu adalah buku-buku gitu loh buku dan aku itu dari kecil pencinta buku gitu jadi ketika aku melihat itu ada tumpukan itu mau keringat lain ya gak dipakai lagi gitu ya hmm gitu kan susah buat aku mencernak dan menerima itu dimana di tumpukan paling atas itu ada buku and I still have it The Art of Indonesian Cooking ini ditulis oleh Ibu Isni Darmo Bandoro dia dan disini bukunya tertanggal Ottawa Ontario Februari 11 1972 72 di sebelah di sebelah kanan makanan Indonesia dalam tulisan bahasa Indonesia di sebelah kirinya bahasa Perancis dimaksud yang oh gitu ya jadi disini ditulis ya Mbak Mejant Bestek tulisannya B-E-S-T-I-K Bestek daging di bahasa ininya Best ala Indonesia eh tuh ya aku tuh aku tuh ngerti what no gitu ya jadi aku ambil-ambil tuh buku-buku tapi yang yang aku ambil memang si si buku ini yang menurut aku so priceless gitu ya itu yang sebenarnya membuat aku memulai eh ada berapa banyak ya buku-buku masakan yang dianggap not worth it gitu ya dan itu yang yang memulai aku ya di dalam lingkungan lingkungan aku aja gitu tiap kali ada orang deplu yang mau pindahan apa-apa aku saya eh ada buku-buku yang lo gak mauin lagi oh banyak lo ambil aja senangin aduh Ronald wah gue udah peta gue udah wah gitu kan makanya ada buku-buku yang tahun 27 itu karena it's part of sebenarnya aku suka aku tuh sampe bilang loh ada salah satu temen ini si buku masakan padang tahun 1927 di dalam buku ini ada tulisan tangan entah itu neneknya entah itu ibunya aku tuh sampe bilang lo yakin lo gak mau buku ini gitu ya karena buat aku tuh it's heritage kan apa ya ini tulisan gila loh gitu gak laluin gue gak pernah masak juga buat apa buat gue somebody's rubbish is my treasure gitu loh ada bakat-bakat pemulung rupanya lo kayaknya sih antara itu sama hoarder kayaknya ada hoarder tipis bedanya tipis bedanya tipis gue jadi tertarik untuk nanya gini bagaimana lu dengan pengetahuan lu dan koleksi lu dengan 400 buku masak itu ya melihat buku-buku masakan yang ada sekarang masih ada dong lu kalau ke Gramedia masih banyak buku-buku masak oh banyak banyak dan jujur untuk daerah-daerah tertentu masakan daerah tertentu aku kan ke Gramedia untuk gini loh buku-buku lama atau buku-buku ini kan dia tidak ada gambar gitu ya kadang-kadang susah buat apalagi kayak kemarin tuh aku berusaha ngerti makanan belitung gitu ya kayak apa sih wujudnya kayak apa sih is it like karena dari deskripsi di buku ini kan gak bisa ngebayangin gitu loh nah kadang-kadang yang aku lakukan adalah aku ke Gramedia melihat-lihat untuk oh tampangnya kayak gini tuh oh oke i get it gitu dan kadang-kadang lebih ke yang oke kok kayak apa ya kan sekarang lagi banyak orang yang coba mengerti makanan Ambon dan Papua dengan Papeda itu kan terus yang suka Papeda bisa gak bisa diin dalam bentuk lain bisa gak ya itu kan cuma bisa kalau aku melihat melihat gitu loh kayak apa sih wujudnya dan lihat ke resep lama bandingin ke resep baru oh oke 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 alright Steven masih ada pertanyaan yang terkait buku gak kayaknya udah cukup dia lagi membayangkan mau bikin Papeda katanya nanti habis ini oke oke Toto masih soal buku Toto udah kalau gue udah oke so mungkin pertanyaan terakhir yang terkait soal buku dari gue adalah tips apa yang mungkin tadi lu udah bagi beberapa tapi tips apa yang mungkin bisa lu bagi bagi orang-orang yang ingin mengoleksi juga seperti lu mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan resep-resep masakan satu dengan asumsi bahwa lu gak punya peralatan dan sebagainya buku pertama yang perlu dibeli itu justru buku yang kayak dapur pintar kayak si musika rasa ini jadi buku-buku yang memberi gambaran tentang bahan bentuk panci bentuk taleman bentuk pisau gitu karena itu akan menentukan apa yang akan lu beli berikutnya gitu kan aku selalu bilang sama sama temen-temenku yang rumahnya gak besar untuk don't start dengan kue atau roti karena peralatan untuk kue roti itu banyak dan romal berarti lu harus punya storage lu harus ribet lebih ribet jadi gue akan bilang udah deh lu beli aja ya kalau masak yang sup dan makanan utama itu aja jadi harus disesuaikan lah ya karena itu ada dampak dampaknya gitu kan and then baru dari situ apa apa namanya ke buku-buku yang kayak ibu siska gitu yang dia kasih dia umpamanya dia kasih dia tuh banyak banget menciptakan buku-buku seperti buku dulu yang ini ada 100 resep tapi di bagian depan dia kasih paduan menu sehingga 100 resep itu bisa apa namanya punya domino effect untuk 1-2 bulan gitu loh yang kadang-kadang tuh yang kalau buku-buku yang tipis-tipis itu yang menjadi masalah dari satu buku itu paling 2-3 resep jadi itu kan ada 20 halaman sebenarnya sebenarnya ada 20 halaman berarti ada 20 resep tapi dari satu buku itu ya 1-2 apalagi kalau yang 1-2 1-2 lo gak berhasil udah kelar lo gak sentuh-sentuh lagi tuh buku gitu kan jadi aku selalu suggest siapapun yang menjadi author-nya belilah buku yang resep untuk 30 resep untuk 2 minggu karena dengan 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 buku seperti itu kita bukan cuma saja melatih untuk bagaimana memataknya tapi bagaimana memadukan bahan sebenarnya dengan tarolah ya dari yang aku alamin ketika lo beli buku kayak gitu umpamanya kayak yang terjadi dengan si jengkol kenapa aku bisa membuat cabai hijau karena otaknya udah terlatih untuk oh kalau bahan ini aku bisa dengan ini ya oh dengan ini dengan bisa ini ya karena itu karena kebiasaan hari-hari dalam memadukan resep sekarang itu itu sangat lebih penting lagi karena satu semakin kita hidup di kota dan semakin besar kota itu semakin tergantung ke service pack orang rumah yang untuk paling enggak menyiapkan bahan itu nah orang yang seperti ini kan dia kalau dibiarkan dia yang menentukan apa yang dibelanjain dan dimasak bisa lo makan ayam goreng tiap hari gitu loh karena ya dia cuma tahu itu gitu loh kan sehingga perlu di eksersis dari kitanya kita yang kasih nih oke menu minggu ini tiga kali ayam dua kali ikan satu kali daging satu gak usah masak soalnya pasti keluar hari minggu pasti keluar gitu ya dulu ya atau order via online et cetera gitu jadi nah ketika kita menulis itu itu kan pengalaman ya buku-buku yang tebal yang memberi ide untuk hari ini masak ini hari ini masak ini itu akan melatih kita juga untuk untuk berkreasi so next time gitu ya taruhlah setelah tiga enam bulan ketika gak ada bahan gak ada catatan ketika oh ini lagi bagus beli udah kebayang lu masak ngapain gitu tapi kalau untuk Rani gue punya saran satu kali lagi Rani kalau buat lo lo cari buku invest di buku ini gue serius invest di buku yang ada gambarnya serius gak ada gambar serius gue ngomong serius karena kadang-kadang misalnya gini ya dengan segala hormat ya misalnya apa bedanya ya mungkin lo tau ya bedanya jahe bedanya lengkuas bedanya kunyit itu kadang-kadang ada gambar itu ada buku yang bagus banget gambarnya ada terus tepi-tepi ikan kayak gitu itu buku primasari ada ada baby kailan itu yang kayak apa bedanya kebangkual apa brokoli jangan-jangan lu juga gak tau lagi tau lah kalau lu gak tau gue gak tau beneran sumpah gue gak tau mungkin perlu ya kayak gitu jadi pada saat lu ke supermarket atau ke pasar lu tau ini yang namanya gitu kan dan stephen kembali mendapatkan ide buat mas kawinnya oke win thank you ya win ya thank you selamat malam bye 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 Terima kasih.